Nah teman-teman kuliatin tuh berhubung mereka lagi di rumah sebelah jadi aku bisa nge-vlog Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini aku pagi banget udah sampai June 1 ini ntar mau part time teman-teman udah sampai June 1 mau part time kuliatin ya sekarang jam berapa ya sekarang jam 6 lebih 17 menit tuh udah sampai June 1 exit apa ini exit A atau exit D ini enggak tahu udah sampai sini tadi dari rumah jam 6 kurang 10 menit cepet banget terus sekitar 20 menit sampai sinilah karena dua jam aja Yunlong Kam Sengrut terus Sekarang nunggu apa namanya ngebisnya dulu ya tarik-tari alamat Nah teman-teman akhirnya aku udah sampai tempat part time aku tadi berusaha masak ya masakan mereka makan siang terus terus gitu mereka ke tempat neneknya yang disebelah rumah sini jadi aku disuruh bersih dapur ini semua tadi udah udah buat asuk juga aku liatin ya Nah teman-teman kuliatin tuh berubung mereka lagi di rumah sebelah jadi aku bisa nge-vlog tuh kuliatin ya aku bersen masak nah ini aku bersihin semua tadi aku udah nge-sup ayam buat mereka nanti tuh udah kupat sup Sekarang aku mau bersihin dulu ya teman-teman kita bersihin dulu yuk nah teman-teman supnya udah kupin dan keluar dulu sekarang kita aku taruh sini dulu ini aku bisa taruh tripod disini ya Sampai kita ngobrol teman-teman yuk nah teman-teman aku udah pakai mikrofon sekarang udah kedengeran sekarang aku mulai bersiap-siap untuk mencuci satu persatu piring ini teman-teman ya bersiap-siap untuk bertempur bertempur dengan cucian piring ini aku taruh disini biar enggak deket sama aku ya teman-teman kelihatan kan sekarang cuci piring dulu ya ini aku taruh sini dulu satu persatu karena rumahnya memang sempit sekali ini 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 nah ini apa saya rasa teman-teman oke kita langsung ya kita langsung ya kita langsung ya kita langsung ya ini 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 kita langsung lagi teman-teman teman-teman memang ngongpong terkir sekali ini aku biasanya dapat 400 sampai 500 jadi kalau part time tuh biasanya aku ya sama mereka tuh disuruh part time apa disuruh misalnya sampai datang sampai rumah gitu ya aku tanya ke part time apa tidak menurutin apa kalau tidak menurutin semua rumah ya menurutin semua rumah seadanya ini aja gitu tapi kalau mereka nurut jika aku menurut aku teman-teman disuruh kamar satu sama kamar mandi aku sampai bersih sama teman-teman sampai bersih karena kan ada waktu dan mereka kan biasanya kalau mereka nggak ngasih jam ya sampai bersih kadang dengan satu kamar satu kamar itu bisa satu kamar sama kamar mandi itu kalau keadaan rumah kotor banget ya teman-teman itu bisa aku sampai 4-5 jam itu keadaan kotor banget ya tapi kalau nggak begitu kotor ya 3 jam selesai tergantung rata-rata kalau rumah ini ya lumayan mas selamat menikmati 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 selamat menikmati